Kenapa harus warna merah, kenapa nggak biru, oranye, ungu, pink mungkin, atau warna lainnya? Mungkin, kadang pertanyaan itu terlintas di pikiran kita saat lihat lampu rem di kendaraan bermotor. Yang jelas, warna merah pada lampu rem bukan dibuat gara-gara selera si pembuatnya, tapi ada alasan ilmiah di dalamnya. Nah, penjelasan soal kenapa lampu rem berwarna merah sebenarnya sangat teknis, banyak yang berhubungan sama fisika, perilaku cahaya, dan partikelnya. Tapi, angkut pedia nggak mau jelasin terlalu panjang dan terlalu teknis, biar nggak ngebosenin. Jadi, pastikan Transporters membagikan video ini ke teman-temanmu ya, soalnya masih sedikit orang yang tahu tentang ini. Warna merah sejak zaman dulu udah diidentikan sama tanda bahaya dan merupakan jawaban yang paling simpel dari pertanyaan kenapa lampu rem berwarna merah. Tapi, penjelasannya nggak cuma itu. Kalau kita belajar fisika, ada yang namanya fenomena pembiasan. Dengan kata sederhana, pembiasan hanyalah pembelokan cahaya ketika merambat melalui satu medium ke medium lain. Di masa kanak-kanak, kita mempelajari urutan tujuh warna pelangi dengan bantuan nama ini. Me-ji-ku-hi-bi-niu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Warna-warna ini hanyalah bagian yang terlihat dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata kita. Warna ungu memiliki frekuensi tertinggi, sedangkan merah memiliki frekuensi terendah di bagian spektrum yang terlihat. Artinya, ungu memiliki panjang gelombang minimum dan merah memiliki panjang gelombang maksimum. Karena panjang gelombang ungu minimum, partikel warna ungu dapat tersebar secara lebih efektif daripada warna merah. Nah, ini berarti partikel warna ungu paling banyak menyebar sehingga bikin warnanya nggak fokus. Sedangkan warna merah menyimpang paling sedikit, jadi lebih fokus. Akibatnya, benda-benda yang berwarna merah dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lain. Pembiasan cahaya bisa dipengaruhi oleh kadar air di udara, jumlah air, terutama di musim hujan, kabut, dan perbedaan suhu udara. Nggak peduli mau sebasah dan selembab apapun, tapi lampu dengan warna merah akan tetap fokus. Ia melakukan perjalanan terjauh dari cahaya berwarna lainnya. Kalau dikaitkan dengan proses pengereman, pengereman adalah situasi darurat saat kita berkendara. Oleh karena itu, warna merah paling cocok digunakan untuk lampu rem. Sebab, dari jarak jauh pun, kita udah bisa lihat warna merah yang memancar dari lampu rem kendaraan di depan kita, dan kita pun bisa bereaksi dengan ikut mengeram lebih cepat. Terus, kapan pertama kali lampu rem pakai warna merah? Insinyur menggunakannya sejak 1830-an. Anehnya, yang pakai warna merah untuk lampu rem ini justru industri perkereta apian. Sebuah perusahaan di Amerika Serikat menggunakan sarana yang menyala untuk memberi tahu para masinisnya kapan harus berhenti dan pergi. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan warna merah untuk menghentikan sebuah kereta api, karena warna itulah yang paling jelas terlihat. Kemudian, sistem ini dikembangkan dan digunakan secara luas sebagai lampu sinyal lalu lintas, seperti yang kita kenal sekarang. Apakah lampu rem yang berwarna merah ini ada hubungannya juga sama lampu lalu lintas yang punya unsur warna merah? Hmm, Angkutpedia akan jawab di video-video selanjutnya ya. Makanya, jangan lupa subscribe dulu Angkutpedia, biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.